halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya rio di somet 8 9 10 dalam pembacaan akhir kisah cinta kalian para jodiac sagittarius halo sagi apa kabar sehat sehat aja kan semoga kalian sedang bahagia saat ini ya perlu diketahui bahwa ini adalah reading jadi bisa saja resonate di kamu bisa saja resonate di sagi sagi yang lainnya dan karena ini tuh menyangkut energi orang banyak jadi kalau kamu inginnya resonate kamu doang kamu boleh melakukan personal reading dengan saya melalui fb dan linknya tuh ada di dalam kolom deskripsi di bawah video ini tinggal klik aja disana kalau kalian mau chatting langsung lewat ria tarotrader messenger ria tarotrader tapi kalau kalian yang ingin lewat WA nomor WA saja saya nanti saya berikan kalian lewat messenger saya tidak bisa tampilkan nomor WA saya langsung di sini karena saya belum siap oke dan saya melihat ini kalian nanya melalui chatting aja ya saya belum bisa menerima vc-vc aneh video full atau telepon karena disini tuh berisik rumah saya tuh dekat dengan bandara sultan babula ternate maka disini sering gak heran kalau kalian sering dengar suara-suara bersih gitu ya saya pingin lari ke hutan takut ular buat rekaman aja dikit ular viral nanti oke video ini tuh berlaku kapan saja ya ketika kamu klik video ini berarti kamu sudah mencari tahu tentang kisah akhir cerita cinta kalian ayo kita masuk pembacaan saja ya sepertinya ada hubungan rahasia atau hubungan yang pernah kalian pernah mengalami hubungan yang ada orang ketiga atau cinta terlarang ya atau kalian sedang berada dalam tapi nih cerita cinta terlarang ya cih kemudian the night of pentacles saya baca dulu ya kisah kalian baru saya ulas apa tarik kesimpulan dan kita baca akhir ceritanya ya pergerakan seseorang ini sangat lambat kepada kalian namun ini adalah sebuah persiapan ya kemudian ya mungkin kalian sudah berjuang keras dalam hubungan ini ya namun selalu saja ada hambatan dan rintangan yang selalu menghalangi ya tapi kalian masih saja tetap memperjuangkan ya seperti selalu ada saingan gitu ya disini ya kemudian kita masuk di jadi di the lovers jadi di the lovers saya melihat hmm ada rasa cemburu ada rasa cinta yang kuat ya ada gairah ya ada kecurigaan ada godaan ya ada obsesi ya ya sepertinya sambil disini akan ada orang ketiga yang eh apa ya mengendalikan hubungan kalian ini kemudian namun ya tetap saja akan ada keadilan ya yang berpihak kepada kalian kemudian seven of ones ya hubungan ini cukup sulit diperjuangkan ya yang tadinya kamu merasa sudah lelah ya tetapi kamu sudah ingin menyerah tapi selalu saja terjalin lagi komunikasi dan kelanjutan keberlanjutan dalam hubungan ya karena saya melihat disini kekuatan orang ketiga dan cinta terlarang ya hubungan rahasia gitu apa ini kemudian ya beberapa dari kalian sudah melewati ini atau sudah menghadapi ini atau bahkan dalam perjalanan menuju ke sana dan egg of cups beberapa dari kalian mungkin sedang berusaha untuk move on karena merasa tidak puas dalam kalian merasa sudah berjuang sejauh ini dan yang kalian dapatkan masih kurang sesuai ya kemudian di ten of cups saya melihat akan ada kebahagiaan yang datang kepada kalian setelah cobaan yang kalian lalui ya saya melihat disini kalian harus melindungi hubungan ini karena ada pihak-pihak banyak pihak yang sepertinya mencampuri dalam hubungan kalian ini ya jadi kalian seperti merasa minder gitu ya kalian ini bersatu tapi karena pengaruh dari masukan orang luar sehingga kalian seperti menyembuh bersembunyi gitu ngumpet-ngumpet dalam hubungan ini kayak takut kita huat tetapi gak berhenti-berhenti mau lanjut terus kemudian bottom of the deck ya kalian pikirlah secara logika apakah hubungan ini bisa dilanjutkan pantas dipertahankan apakah kehidupan hubungan ini bisa menjamin di bagian kalian ya itu ada di otak kalian ya ya soalnya kan cinta kan memang harus pakai logika karena ini masalah hati perasaan jiwa batin ya jadi cobalah pikirkan sekali lagi jika kalian yang sedang berkutat dalam hubungan yang berbahaya ya jadi kalian yang sedang apa berdiling dalam hubungan yang berbahaya ya atau hubungan rahasia ya kalian pikirlah pakai logika ya apakah hubungan ini layak cobalah berpikir secara seimbang berpikir lebih jauh ke depan ya oke jadi kalau kita sandingkan antara the moon dengan seven of ones ya kalau ada yang kalian merasa ada rahasia di antara kalian atau pasangan kalian ya sedang merahasiakan sesuatu kalian gali gali jangan diam cari tahu karena kalian harus punya kejelasan ya jangan diam aja kalau kalian sudah curiga ya supaya kalian tidak berlama-lama dan tidak bahagiaan merasa dibuduhi gitu ya terlalu rugi terlalu rugi kita kalau kita tetap bertahan dalam hubungan yang sudah menyimpang yang sering menyimpang dari kita selalu menyembunyikan rahasia sendiri-sendiri aduh parah berarti itu gak bagus ya karena dalam hubungan itu harus ada saling menghargai satu sama lain kalau kalau dia menciptakan rahasia membuat sebuah rahasia kamu pun bisa ya jadi jangan main-main dalam hubungan kalau masih mau lanjut hentikan hubungan rahasia itu ya hentikan hubungan yang seperti orang-orang ketiga itu dihentikan ya karena satu-satu ya orang yang bersabar menghadapi kita dengan kelakuan kita kalau kita yang selingkuh orang yang bersabar itu akan bosan juga jangan pikir bahwa kamu kamu saja yang akan tergoda dengan orang lain bisa jadi pasangan kamu akan tergoda juga dengan orang lain ya apalagi aman sekarang ini mudah banget ya jadi lakukan sesuatu itu pikir-pikir juga ya jangan egois jangan kamu pikir bahwa godaan itu hanya datang kepada kamu saja dan kamu akan tergoda dan menikmati godaan itu jangan coba sadari kalau sendanya pasangan kamu ya yang diberikan godaan dan dia tidak tahan dan akhirnya dia melakukan hal yang sama dengan kamu gimana rasanya akhirnya kalian akan break juga kan bisa juga kan ini ini gak sehat jangan dipelihara jadi kalau kalian mau hubungan rumah tangga kalian utuh kalau kalian merasa ada yang disembunyikan gali korek dia korek sampai dasar namun dengan bijak dengan dewasa dengan tenang tanyakan kalau kamu kasih ultimatum gitu kalau gak mau jujur oke asal jangan sampai ketahuan kalau sampai ketahuan tau kan resipunya apa dan sebaiknya kita sudah patahkan dari sekarang daripada dimaafin dibuat lagi ya dilakukan lagi kemudian dimaafin dilakukan lagi dan ujungnya tetap kalian bertahan sejauh manapun tetap aja kamu berharap dia mau sadar kalau dia sudah terbiasa lebih dari tiga kali itu sudah gak mungkin ya sulit ada juga jarang-jarang ada orang yang mau sadar setelah dia melakukan persilungkuan persilungkuan setelah tiga kali itu berdasarkan pengalaman juga yang saya alami maksudnya yang saya pernah lihat di sekitar saya disini saya suka belajar ya suka belajar dari kiaraan yang saya lihat ya kenapa kenapa selain yang saya lihat secara langsung ya banyak orang yang personal diri yang saya itu masalahnya seperti itu itu terus ya mau masih pacaran yang sudah menikah gak lepas dari yang namanya orang ketiga jadi gini aja deh ya gak mungkinlah sesetia apapun ya sebuah hubungan pasti saja ada keodahan pasti saja ada yang namanya orang ketiga betul itu tapi kan gak harus diulang-ulang ya jadi berikan ketigasan dari sekarang ya mau berubah gak kalau gak mau berubah dan mau ingin gitu lagi saya kasih kamu waktu saya kasih kamu ultimatum bahwa kalau sampai ketahuan lagi kamu melakukan hal yang sama yaudah kamu tahu akibatnya gitu harus seperti itu jangan biarkan diri kita itu permainkan ya kalau bagi kalian yang sudah punya anak ya mandiri apalagi kalian perempuan ya mandiri buatlah diri kalian punya penghasilan sendiri ya gak bergantung kepada pasaran kalian saja bagaimanapun caranya kalian harus punya tabungan kalian harus punya ini karena disini ada kesulitan keuangan juga yang kalian pikirkan akhirnya kalian tuh stuck dalam hubungan yang bermasalah kalian tidak bisa berani mengambil langkah jadi mau cerai pun sulit ya karena kalian berpikir tentang anak-anak kalian dan biaya selanjutnya ya persiapan harus ada persiapan dalam hidup itu harus ada persiapan ya masalah itu akan datang tiba-tiba dan kapan saja dia akan datang ya dan dia masalah yang sama juga bisa terulang kembali maka kita sebagai manusia ya harus punya antisipasi harus antisipatif terhadap apapun yang belum terjadi karena itu bisa saja terjadi jangan pikir bahwa kita nyaman-nyaman aja kita akan vain-vain aja jangan harus antisipatif jadi solusi ya saya rasa akan ada dia akan minta maaf kepada kamu ya karena dia merasa hubungan ini juga sudah diperjuangkan selama ini dan ya mungkin sementara kalian break dulu ya dia lagi butuh healing namun akan ada masukan dari orang tua dukungan dari orang tua yang akan menguatkan hubungan ini ya akan memulihkan kalian untuk menyatukan lagi karena disini ada anak yang membutuhkan kasih sayang kalian ya kebersatuan kalian lagi ya jadi kalau kalian demi anak kalian harus tumbuhkan cinta kalian lagi bernostalgia pergi berlibur atau ya bercerita tentang kisah-kisah kalian dahulu ya dibuang dulu lah masalah-masalah yang tadi toksik-toksik tadi itu ya ciptakan suasana yang lebih membahagiakan ya lupakan sejenak hal-hal yang buruk yang pernah kalian lalui ya kalau sudah saling bermaafan sudah sudah sama-sama healing dan sudah memutuskan untuk kembali maka ciptakan suasana baru dalam hubungan ya sehingga yang terjadi itu bukan hanya kalian aja yang bahagia tetapi orang tua kalian pun melihat kalian bahagia dan anak-anak kalian pun merasa bahagia karena melihat kebahagiaan yang kalian tampilkan yang kalian pancarkan yang kalian ciptakan dalam hubungan kalian interaksi kalian setiap hari ya oke kemudian ya kesulitan segala kesulitan yang kamu alami di hari-hari kemarin di tahun-tahun kemarin di bulan-bulan kemarin ya karena kamu telah bersusah payah jika kamu orang yang sedang bersusah payah untuk tetap berada dalam kesabaran kamu karena kamu masih mencintai pasangan kamu ya maka keadilan itu akan datang ya ya Tuhan maha melihat ya Tuhan maha adil ya suatu saat apapun yang terjadi orang-orang yang ya menghasut atau pengganggu dalam hubungan kalian hubungan kalian akan terselesaikan karena ada keadilan disini ya akan ada kebahagiaan ya kalau kalian meninggalkan orang yang telah mengganggu hubungan kalian ya kalian mulai bangkit lagi mengumpulkan niat untuk bersatu lagi ya kalian mulai menghapus semua hubungan rahasia-rahasia kalian di masa lalu nah sesungguhnya antara kalian masih ada perasaan yang terikat tinggi karena hubungan ini bukan hubungan yang gampang mudah kalian pernah sulit melalui memperjuangkan hubungan kalian ini jadi saya rasa masih ada ya masih ada niat baik dia karena kuatnya perasaan dia kepada kamu dibandingkan orang yang rahasia tadi ya ditutup dengan temperance disini ya karena orang ini masih mampu memakai logika dia ya ini bisa vice versa kamu atau dia masih mampu memakai logika dia untuk berpikir bijak ya mengambil keputusan yang tepat dan berpikir tentang masa depan ya jadi saya merasa akan stabil hubungan kalian ini karena diantara kalian ya kalian adalah orang-orang yang mampu mengendalikan emosi mampu mengendalikan suasana hati dan pikiran kalian kalian adalah orang-orang yang berwawasan luas ya jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi karena saya lihat kalian bisa menyelesaikan masalah kalian ini dengan bijak ya ini adalah hubungan orang-orang yang dewasa orang-orang yang berpikiran dewasa kalian adalah orang-orang yang dewasa orang-orang yang bijaksana yang banyak menggunakan logika ya dibalik perasaan kalian yang sensitif dan baperan ya kalian lebih kalian masih punya logika lah ya untuk lebih bijaksana membawa hubungan kalian kemana gitu ya jadi saya tidak khawatir dengan hubungan kalian ya kalau ingin naik kalau kamu yang berada di posisi orang ketiga saya rasa tidak ada saran untuk kalian ya karena ujung-ujungnya tetap seperti ini ya hubungan yang sulit hanya akan mati di perasaan aja jadi walaupun dia datang lagi ya dia akan pergi lagi kenapa karena ada keluarga yang lebih penting bagi dia jadi dia akan datang ke kamu balik lagi ke keluarganya ya ya karena itu dia masih mencintai keluarga dia ya ada kirilan disini dan ada keseimbangan pikiran disini kebijaksanaan ya dan ada juga move on jadi jangan maulah ya berada di posisi orang ketiga itu sulit ya biarkan cinta kamu mengalir seadanya ya jangan memaksakan karena suatu saat karma itu berlaku mencintailah dengan benar ya mencintailah dengan tulus dan ikhlas tempatkan cinta kamu pada cinta yang benar ya dan mencintailah dengan tulus dan ikhlas artinya artinya kalau kamu menempatkan cinta kamu yang benar maka kamu tidak akan hanya terpermainkan dengan dalam perasaan kamu saja kamu hanya terbuat dalam perasaan kamu saja sedangkan di dalam alam nyatanya kamu tidak bahagia mencintai kamu mencintai orang yang tidak seharusnya kamu cintai kamu mencintai orang yang datang dan pergi gitu saja tapi kamu cinta itu yang menjadi masalah makanya saya bilang mencintailah dengan benar kalau mencintai mencintai dengan tulus berarti kamu ya menerima nerimo 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 kamu mengertikan nerimo nerimo aja gitu bahwa oke hubungan ini saya tahu saya sudah salah jadi apapun konsekuensinya saya nerimo aja saya gak maksa untuk harus menjadi milik saya satu-satunya dan ikhlaskan yang penting kamu sudah mencintai dengan tulus yang penting kamu gak maksa yang penting kamu ikhlas melepaskan demi kebahagiaan mereka karena kamu gak mau menjadi biang keruk dari ketidak bahagiaan mereka maka satu saat keadilan akan berpihak kepada kamu ya dengan kehilasan kamu tadi itu kamu akan didatangkan oleh kebahagiaan 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 yang tadinya mustahil buat kamu ikhlas itu besar ya ikhlas itu berat tetapi balasannya itu besar apa ya mujizatnya itu besar mujizat dari kehilasan kita itu besar ya hadiah atau karma baiknya itu besar ya jadi ikhlas aja oke itulah solusi dari saya untuk kamu yang jadi pihak ketiga ikhlas mencintailah dengan benar mencintailah dengan tulus dan mencintailah dengan ikhlas mengikhlaskan cinta itu oke karena orang-orang yang tulus orang-orang yang benar orang-orang yang tulus orang-orang yang ikhlas itu akan mendapatkan jawaban-jawaban atas pertanyaan mereka akan mendapatkan akan diberkahi oleh alam semesta dan Tuhan yang maesah atas niat-niat baik kalian ini ya ketawahan kalian dan kesabaran kalian akan diberikan keadilan berdasarkan sikap kalian tadi ya oke kalau kalian yang sedang punya agungan tadi saya sudah bilang ya tetap bijaksana ya ciptakan kembali kebahagiaan keromantisan keromantisan agar hubungan kalian pulih kembali ya jika kalian ingin hubungan kalian ini sudah sering terjadi perselingkuhan harus ada ketegasan ya kalau sudah dari 3 kali kita jangan terlalu berharap bahwa dia akan sembuh dari kebiasaan dia itu selingkuh ya karena kalian hanya akan membuang-buang waktu saja ya jadi bukan berarti saya seluruh kalian berpisah enggak maksudnya harus benar-benar tegas dong tegas ya kalau kamu enggak tegas maka lebih dari 3 kali itu akan yang terjadi akan lebih hancur lagi lebih parah lagi jadi lebih baik sekarang daripada nanti oke semoga ini sedikit masuk akal semoga ini sedikit meringankan beban pikiran kalian mencerahkan kalian dan sedikit membantu kalian ya dan semoga ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.